Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Will Jarway Hari ini saya akan mencoba berenang di kolam renang Intan Pari Karanganyar Dimana informasinya kolam renang Intan Pari itu bisa diakses oleh disabilitas Pengguna kursi roda maupun keterbatasan fisik yang lainnya Jadi informasi yang saya dapatkan banyak teman-teman yang berlatih disini secara profesional Jadi teman-teman disabilitas tetapi secara profesional berlatih berenang disini Nah seperti apa aksesnya dan bagaimana keseruannya Ikuti terus videonya ya Dan juga bagi teman-teman yang baru pertama kali datang di channel ini Jangan lupa subscribe dan dukung dengan like, share, dan komen ya Untuk harga tiket masuknya sendiri untuk di weekday atau hari biasa Itu sebesar 10.000 rupiah per orang Dan untuk weekend atau di hari libur besar Itu seharga 15.000 rupiah per orang Kolam renang Intan Pari terbagi menjadi beberapa tempat Di bagian barat adalah area bermain untuk anak-anak Kemudian di area timur sendiri terbagi menjadi kolam dewasa dan kolam untuk anak-anak Yaitu kolam yang dangkal Nah sebelum saya memutuskan untuk berenang Saya memutuskan untuk melihat tempat ganti pakaian terlebih dahulu Jadi apakah bisa diakses oleh pengguna kursi roda ataukah tidak Nah ternyata di kolam renang Intan Pari ini Aksesnya semua bisa ya teman-teman Jadi kita bisa masuk ke area ganti pakaian dan bilas dengan lantar Tanpa ada kendala apapun Jadi tempatnya sudah landai Aksesnya landai Kita bisa menggunakan kursi roda secara mandiri Tanpa dibantu oleh orang lain Sebentar 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 Terima kasih Gati-gati Gati-gati Di situ lho Di situ lho beloratnya Tidak apa-apa Tidak apa-apa Ya hati-hati hati-hati langsung berdiri berdiri ya berdiri 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 ini adalah pada saat saya memeriksa tempat ganti pakaian cowok jadi teman-teman pengguna kursi roda bisa mengakses tempat ganti pakaian dan juga tempat bilas tetapi tentu saja apabila teman-teman ingin berbilas akan membasahi kursi roda gitu ya karena tidak ada tempat duduk untuk transfer setelah saya memastikan bisa berganti pakaian secara mandiri karena hari ini saya hanya bertiga yaitu dengan istri dan anak maka setelah bisa memastikan untuk berganti pakaian secara mandiri saya baru memutuskan untuk berenang dan ini adalah pertama kali saya mencoba berenang setelah kecelakaan jadi sebelum kecelakaan saya benarnya saya bisa berenang tetapi karena setelah kecelakaan dan kaki tidak bisa bergerak baru pertama kali ini saya mencoba untuk berenang kembali itulah review kolam renang intan pari yang bisa diakses oleh disabilitas dari saya hari ini dan bagaimana caranya dan kelanjutannya saya bisa berenang lagi atau tidak akan saya bahas di video selanjutnya tetap semangat dan terus berusaha terus bergerak selama kita masih mencoba untuk bergerak maka disitu pasti ada kesempatan sampai jumpa di video selanjutnya